Berastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, dan Berastagi merupakan salah satu kota wisata yang terletak di Sumatera Utara yang jaraknya sekitar 66 km dari Kota Medan. Berastagi juga merupakan penghasil sayur dan buah-buahan yang terbesar di Sumatera Utara karena memiliki kualitas yang sangat baik. Para masyarakat membangun sebuah tugu bunga kol yang terletak di pusat kota Berastagi. Dan Berastagi juga terdapat sebuah tempat ibadah gereja GBKP bagi masyarakat yang beragama Kristen Prostestan yang beraliran Kavinis. Dan di tengah kota Berastagi terdapat Tugu Perjuangan Nasional. Tugu ini dibuat untuk mengenang perjuangan para pahlawan Indonesia dalam membela Indonesia. Di kota Berastagi juga terdapat tempat wisata lain yang cukup terkenal seperti Bukit Gundaling. Di Bukit Gundaling ini, para pengunjung dapat melihat pemandangan kota Berastagi dari atas bukit. Selain itu, para pengunjung juga bisa menikmati wisata berkuda di sini. Dan di Bukit Gundaling, para pengunjung bisa melihat atau membeli souvenir-supenir khas kota Berastagi yang dicual masyarakat Berastagi. Kota Berastagi juga memiliki sebuah penyinapan hotel berbintang. Selain itu, di kota Berastagi juga memiliki wisata wahana bermain seperti Bukit Kubu untuk tempat bersantai. Berastagi juga dikelilingi barisan gunung-gunung, udara yang sejuk, dan hamparan perladangan. Selain objek wisata Gundaling di kota Berastagi, ada pula objek wisata yang lain yaitu Taman Lumbini. Lumbini ini adalah sebuah tempat ibadah umat Buddha yang terletak di Desa Dolok Rakyat Berastagi dan dibuka untuk umum. Selain itu, Taman Lumbini ini adalah replika dari pagoda Swedagon di Yangon, Myanmar. Terima kasih telah menonton!